Sekarang saya sudah dekat pada kursi, kursi yang ada teman-teman pasti sudah tahu yang terbuat dari kayu yang sering saya gunakan untuk mengelasticitaskan atau melemaskan otor-otor pada bahu, pinggang, pinggul, tunit, serta organ yang lainnya. Saya langsung saja ke tutorial untuk penggunaan kursi tempat duduk seperti yang ada ini. Dengan melakukan posisi lurus, ujung kaki kita tumpukan keduanya di atas tanah, naik kanan dan kiri, dan selanjutnya dilakukan penekanan sedikit saja. Jadi naik turunnya badan dari arah ujung kursi kanan dan kiri tidak terlalu tinggi. Masalah berapa kali harus dilakukan tergantung dari situasi dan kondisi. Nah karena pada konten ini saya akan lakukan gerakan sebentar saja, agar tidak terlalu banyak waktu terbuang untuk pelatihan senang. Selanjutnya dilakukan gerakan sedikit naik ke atas, akan tetapi untuk menekan ke bawah. Teman-teman bisa perhatikan gerakan yang sedikit saja. Jadi kedua gerakan tersebut tentu ada manfaat yang saya rasakan. Gerakan yang agak menekuk tadi, yang tujuannya adalah untuk menelasticitaskan atau terpada bahu, baik kanan dan kiri, dada. Gerakan yang menekukannya lebih daripada gerakan awal, itu tujuannya untuk menelasticitas atau terpada dada. Dengan sedikit warga-warga yang lainnya. Dan lanjut lagi, untuk berolahraga, tentu organ-organ tubuh kita tidak saja harus dilakukan gerakannya dari pinggang ke atas, namun juga kita lakukan gerakan dari organ tubuh ke bodi kita pinggang ke bawah. Itu juga ada pinggul, paha, kotor-kotor da petis. Nah gerakan ini merupakan gerakan yang saya sangat suka, dan juga saya rancis dan pilih dari dulu. Tangan yang saya tunjukkan ini, di saat melakukan gerakan tadi, rasakan sepertinya ada tarifkan pada ototot yang ada di pinggang ke bodi tersebut. Saya masih juga sedikit membungkuk dengan ketatan ujung kaki, dari kanan dan kiri tetap ada di atas tanah. Dan itu rasakan juga apa yang saya sampaikan tadi, tarifannya seperti ada ototot tertarik. Hal ini cukup rutin saya lakukan, teman-teman. Jika bangun pagi, secara alami tentu. Dari segi usia, perubahan otot-otot, perubahan nafas, dan semua orang tentu kita akan berubah mengalami usia ketuaan. Hal ini kita tidak bisa pengkiri, termasuk juga saya sendiri. Namun, tidak ada keinginan agar saja, walaupun tidak se-energif di saat masih bujang. Bukan tetapi, paling tidak membuat motivasi diri kita akan menjadi lebih bagus dalam beraktifitas sehari-hari. Kasa susunlah beberapa gerakan yang saya sukai, dan ini semua memang sudah terselaksi atau kita pilih dari gerakan-gerakan yang lainnya. Karena satu gerakannya simple, kedua, tidak memerlukan waktu terlalu panjang, dan manfaat untuk penperah. Yang saya rasakan, ini adalah benar-benar akurat untuk pelemasan otot-otot pada pinggang pinggul, bahu, dan lain sebagainya. Tentu dalam konteks usia, kembali lagi, apalagi di saat-saat kita semakin akan bertambah. Setiap bangun pagi, terasa agak milu, agak kaku, ataupun apalah perasaan perubahan otot-otot muda menjadi otot-otot tua. Inilah rangkaian apa yang saya sampaikan tadi. Memang kita suka gagas, dan saya terapkan, saya usahakan untuk dapat saja. Apakah itu bisa dilakukan setiap hari atau tidak? Tentu daripada aktivitas yang kita punya yang masing-masing. Walaupun terlalu sibuk sekali, ya mungkin saya lakukan gerakannya lima menit, ataupun tiga menit. Jangan buat bangun seperti tadi. Kalau ada waktu dalam berpesa harian, dan ada jadwal aktivitas, ataupun kegiatan keluar rumah, mungkin saja kita bisa lakukan lebih berlah raga. Apakah 15 menit, 20 menit, 20 menit.